Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Gorilla adalah salah satu hewan primata yang paling dikenal. Mereka populer karena ukurannya yang besar dan dia gestur memukul dada ketika sedang marah yang menjadi ciri khasnya. Sedemikian disegani-nya hewan ini hingga menjadi inspirasi dari sosok King Kong, sang primata raksasa yang telah muncul di layar lebar sejak dulu. Meskipun gorilla diketahui tidak memiliki predator alami, populasi mereka terus menurun karena perambaran hutan dan perburan oleh manusia. Kita perlu melindungi spesies ini dari keponaan. Berikut ini adalah fakta tentang hewan King Kong versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Primata terbesar yang masih hidup. Sangat wajar jika gorilla terkenal karena ukurannya yang besar. Faktanya, mereka adalah primata terbesar yang masih hidup di bumi. Gorilla terdiri dari dua spesies, yaitu gorilla barat. Gorilla yang hidup di Afrika sebelah barat dan Gorilla Timur. Gorilla Birnei yang hidup di sebelah timur. Kedua spesies tersebut punya ciri fisik yang sangat mirip. Life Science menyebutkan bahwa secara umum, Gorilla memiliki tinggi hingga 180 kakinya. Benteng lengan, maksud kami bentang lengan Gorilla jantan bisa mencapai 2,6 meter. Wow. Yang kedua, Mereka sangat kuat. Dengan ukuran yang besar, tentu gorilla punya kekuatan yang besar pula. Laman Discover With Life menyebut bahwa kekuatan gorilla diperikirkan sekitar 4 hingga 10 kali lebih kuat daripada manusia. Maksud kami, kekuatan gigitan mereka pun luar biasa, yaitu sekitar 1.300 PSI. Yaitu 2 kali lebih kuat daripada kekuatan gigitan singa loh. Hewan primata biasanya terkenal dengan kecerdasannya. Tak terkecuali Gorilla, mereka bisa menggunakan alat seperti ranting pohon untuk mencari makan. Yang ketiga, Mereka juga sangat pintar. Hewan primata biasanya terkenal dengan kecerdasannya. Tak terkecuali Gorilla, mereka bisa menggunakan alat seperti ranting pohon untuk mencari makan. Gorilla hidup dalam kelompok, dan mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa yang cukup kompleks. Terdiri dari sekitar 25 suara yang berbeda. Khususnya apabila Gorilla dibesarkan di penangkaran, maka kecerdasan mereka lebih bisa menunjol lagi. Yang keempat, Mereka tidak agresif terhadap manusia. Film King Kong mungkin menggambarkan Gorilla sebagai hewan brutal yang siap bertarung melawan siapapun. Dan hal itu memang tidak sepenuhnya salah. Kelompok Gorilla dipimpin oleh sekor penjatan alfa. Gorilla alfa biasanya disebut Silverback, alias punggung perak karena bulu punggungnya yang berubah jadi kelabu seiring bertambah usianya. Silverback cenderung agresif kepada sesama penjatan. Jika ada penjatan yang masuk ke wilayahnya, Silverback akan mengintimidasi dengan berbagai gerakan. Salah satunya gerakan memukul-mukul dada yang populer itu. Yang kelima, Mereka semakin terancam punah. Sayangnya, semua hal menakjubkan tentang Gorilla mungkin tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka dari ancaman keponaan. Gorilla betina biasanya hanya melahirkan satu bayi setiap 4 hingga 6 tahun. Dan secara total, sekor Gorilla betina hanya akan melahirkan 3 sampai 4 kali dalam hidupnya. Laju reproduksi yang rendah plus permuruan dan perusahaan habitat membuat jumlah mereka di alam liar terus tergerus. Demikian ulasan fakta tentang hewan King Kong versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.